Baik, selamat malam semua peserta malam ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali di sesi kedua kita malam ini. Jadi ini sudah ada sekitar lima puluhan peserta. Dan sebenarnya malam ini seperti kelas lintas persaudaraan antara Taiwan dengan Indonesia. Wow,今天 ada 60 orang. Jadi ini adalah kita percayaan 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 percayaan. Ada Indonesia dan Taiwan dengan Senggara. Untuk hari ini, pembicara kita adalah Liao Hui Min, dia adalah seorang lelawan, Eko Enzim Taiwan. Lalu nanti kita setelah lelawan akan menyampaikan kelas, nanti ada info-info di akhir. Jadi tolong kalau misalnya sudah selesai kelas, jangan langsung leave. Kita masih ada info-info nya ya. Baiklah, tidak berpanjang-panjang lagi. Kita akan mempersilahkan kepada lelawan untuk menyampaikan materinya pada sesi kedua hari ini. Mengenai pembuatan Eko Enzim dan segala sesuatu yang mungkin kita masih belum tahu ya. Ada yang mau ditanyakan juga nanti di akhir boleh ditanyakan. Terima kasih telah menonton! Selamat malam, selamat malam! Sangat gembira sekali hari ini, kita bisa bertemu secara online, biar pendidikan kita jauh. Nah, kami hari ini sangat penting, yaitu kita akan menjelaskan bagaimana, pembuatan Eko Enzim secara detail. Nah, dan Huan Baosyokun juga bisa menjelaskan bagaimana, dan menjelaskan bagaimana, ini bisa dilihat tersebut helik. Dr. Rosukon mengatakan Ini adalah hadiah dari Tuhan Jadi hanya manusia melakukan Dia akan mendapatkan kebaikan Dari ekonomi ini Dr. Joen mengatakan Orang setempat harus melakukan tugasnya Setempat local people doing locally Kemarin San Idaosu telah menjelaskan Kondisi bencana di dunia Duga bencana di Indonesia Jadi apakah kita bisa Menyelamatkan diri kita Dalam kondisi seperti ini Kalau masalah penyelamatan dunia Hanya bisa dilakukan Oleh para saintis saja Atau para ilmuwan saja Jadi apakah kita sebagai Masyarakat awam Cuma bisa berdiam diri saja Tentunya tidak Kita dengan melakukan Eko enzim Semua hal yang sangat sederhana Dan gampang dan murah Dan ini ada proyek Yang sangat besar Bisa selamatkan dunia Bersama kita lindungi Dunia kita yang indah Dan anak cucu kita Jadi kita bersama-sama Membuat Eko enzim di sini Terima kasih Ya, jadi Bapak Ibu Sampai di rumah kita, kita bedakan menjadi dua macam Satu disebut sampah organik, sampah basah Satu ada sampah organik atau sampah yang kering Jadi Bapak Ibu, tahukah perbandingan antara sampah yang basah dan sampah yang kering itu berapa rasionya? Bapak Ibu, tahukah perbandingan antara sampah basah dan sampah kering Sampah organik dan organik berapa persen banding berapa persen Soko Bapak Ibu, can you see ana now of the time of the мат kering yang ke dalam Soko Bapak Ibu, tahukah. Soko Bapak Ibu, tahukah inara. Soko Bapak Ibu, tahukah. Soko Bapak Ibu, tahukah. Soko Bapak Ibu, tahukah inara. Soko Bapak Ibu, tahukah. Rasio sebenarnya sampah organik di dunia itu 55% adalah sampah organik atau sampah basah Sampah organik sampah kering adalah 45% Jadi di sampah organik kita, kita bedakan sampah segar dan sampah dapur Jadi bagaimana mengolah sampah organik, kita akan ajarkan caranya sekarang juga Terhadap sampah segar ini, bagaimana kita mengatasinya? Sampah dapurnya Pernah mendengarkan sebuah Ada gerakan, makanlah sampai bersih piring kamu Disebut dengan gerakan makan bersih Dengan demikian otomatis tidak akan ada lagi sampah-sampah Atau sampah-sampah dapur yang sudah matang tersisa Itu namanya gerakan yang sangat bagus Jadi mari kita atasi terlebih dahulu sampah organik kita atau sampah basah kita Jadi untuk mengatasi, mengolah sampah organik sangat gampang Dan jangan jika kita cukup meramuh Bantura merah atau molasa dan air bersamaan Kemudian kita tambahkanlah Sampah basah kita, itu sisai sel segar dan kulit buah segar Kemudian kita gabungkan bersama, ramu bersama bahan-bahan ini Jadi air, gula merah atau gula molasa Ditambah dengan kulit buah sayur digabung bersama Setelah tiga bulan, maka sudah bisa digunakan Jadi kita selalu mengatakan Eko-enjin itu satu, tiga, sepuluh Satu itu adalah gula merah atau molasa Tiga itu adalah kulit buah dan sisa sayur segar Sepuluh itu adalah air Ini adalah rasio perbandingan, golden ratio Daripada pembuatan Eko-enjin Bolehkah menggunakan cara-cara lain untuk membuatnya? Tidak boleh ya, kalau perbandingan lain Ini sangat penting perlu diingat Karena dia adalah golden ratio perbandingan emas Oke,好 Nah,首先,当我们在做环保消除的时候 Jadi awal-awal saat kita membuat Eko-enjin Kita siapkan dulu sebuah wadah Nah, sebuah wadah Dari wadah itu kita hidung 60% dari volume wadah ini sebagai jumlah airnya Nah,那么,水量的十分之一 Nah,就是我们的黑糖 Kemudian, sepuluh percand Daripada jumlah air itu adalah berat dari gula tersebut Nah,我们再把黑糖 x 300 Dari 4 , 就是我们的果皮跟菜叶的重量 Kemudian, kita kalikan berat Tiga kali berat gula Itu adalah berat dari kulit buah dan sayur kita Kemudian, kita kalikan berat Bapak ibu Jadi, kita tubuhkan laughs Jadi, kita만 buatkan kata-tumbang Kita sudah tahu volumenya Kita cari 60% dari volumen wadah itu menjadi jumlah air kita 10% air adalah jumlah gula kita Jadi tiga kali jumlah gula merah atau mulasas kita adalah berat dari kulit buah dan sayur kita Ya bukankah dengan demikian sudah sangat jelas sekali Saat membuat ekonji banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para relawan dan pengguna Sangat ingin membuatnya dengan bagus tapi takut salah membuatnya Selagi perbandingan Anda bentar dan betul Tidak ada namanya gagal dalam membuat ekonji Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pengguna atau orang yang membuat ekonji Kita sering dulu di sini ya Anda lihat buah dan sayur yang seperti ini busuk atau berjamur bolehkah kita masukin ke dalam tong pembuatan ekonji Boleh atau tidak? 1是可以 2是不行 Ya tolong jawab bantu 1 adalah boleh 2 adalah tidak boleh Tolong isi di chatroom Ayo sama-sama kita main game Ayo isi Satu Satu boleh 2 adalah tidak boleh Soi isi One adalah yes, two adalah no Ya Jadi jawabannya adalah apa? Banyak sekali Pakai satu atau dua ya jangan ketik Bahasa Indonesia nggak ngerti laosnya Haya Kau カau oke Kau Kau Pode Yes Jadi dia adalah boleh Yang salah jawab gak apa-apa Jangan berkecil hati Ingat saja sudah Oke Berikutnya Terlalu cepat Gak apa-apa Jadi buah dan sayuran yang dibekukan di freezer boleh buat eco-enzyme atau tidak Nah,大家已经看到答案 Bukan Jawabannya adalah tidak boleh Oke 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 Nah,香菇 Dia boleh buat Bukan bahan-bahan dari jamur Bolehkah buat eco-enzyme Jawab One or two Two or one Satu atau dua Oh,可以,不可以 有很多不同的想法 聲音出来 Nah,我们来看 Ya Banyak sekali Dia boleh Karena, apa Dia boleh Dia boleh Karena,如果煮过 Dia tidak boleh Jawabannya adalah boleh Karena dia masih sayuran segar Kalau sudah dimasak Tidak boleh lagi Ingat Oh,刚刚我已经把答案先讲到前面 Nah,那么大家可以告诉我 Tidak 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 Sekarang Tongkol Jagon Segar Boleh Tidak Tidak Wow, seperti yang sangat cokminkan Sangat cokminkan, ya, bagus, bagus Dahlia jawabannya Sambungan dengan kering, boleh Karena dia masih suka, belum dimasak Oh Oh Nah Dan 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 Terima kasih tidak habis apa bolehkah dibuat ekon enzim 这个有一点点 现情 大家想好再来回答我 boleh apa tidak yes or no 1 atau 2 1可以 2不行 1 boleh 2 tidak boleh ok bagus bagus Terima kasih telah menonton! Jadi jawabannya, salat ini jika dia segar, tidak ada minyak, maka boleh dibuat ekor enzim. Tapi kalau ada minyak dan bahan-bahan lain yang berminyak, jika tidak bisa membuat ekor enzim. Ya, kena minyak tidak boleh. Tapi jika bebas minyak boleh. Ini juga adalah sisi kaut. Lalu, kata ini, kata ini, bisa dibuat ekor enzim? Sekarang percobaan, kita sedang membakar otak. Ampas kopi bisa dibuat ekor enzim, tidak? Wow. Wow. Wow, wow. Wow. Lalu, kita lihat. Lalu, kita lihat. Eta lecuh banyak. Ting dong. Tanya yang banyak tulisi tidak bisa Jadi kita lihat Tanya yang banyak Tanya tidak boleh Ya, dia tulis tidak boleh Karena sudah proses Karena dia sudah sudah matang Jadi tidak boleh Kemudian daun teh bagaimana? Kita lihat, ayo jawab Boleh tidak buat eco-enzyme? Satu boleh, dua tidak yang baru masuk Ingat satu itu boleh, dua tidak bantu Ayo jawab, jawab, main game Boleh tidak daun teh ini dibuat eco-enzyme? Satu itu boleh, dua tidak Kita lihat jawabannya adalah tidak boleh Kenapa tidak boleh? Ya, sama dia adalah seperti kopi Dia sudah di roasting atau di keringkan Nah, kita lihat bahan-bahan seperti bumbu ini Bawang, cabai, jahe Boleh tidak dibuat eco-enzyme? Ini boleh, dua tidak boleh Satu boleh, dua tidak boleh Ya, teman-teman baru masuk Langsung diisi, satu atau dua Di chat room ya Baiklah,大家越来越清楚了 还是有一点点 不是那么清晰 Ya, kelihatan sedikit jelas ya Tapi ada sedikit jelas masih belum jelas sekali Oke, kita lihat jawabannya Tintin adalah boleh Karena dia adalah mentah Kalau dia sudah dimasak, maka tidak boleh Jasa tidak boleh menyelesaikan bahan-tbuaknya Ini harus pikir, pikir lagi ya Keren Jadi kadang-kadang berlainya terlalu banyak Kamu terlalu lama kadang-kadang sudah agak jellet Kadang-kadang bingung Boleh gak kita masukin ke dalam tong eco engine buat eco engine Ayo Satu itu boleh, dua tak boleh Mari jawab Terus Kemampuan anda Ya kayaknya, mirip-mirip ya Dua satu, satu dua Nah, kita lihat jawabannya adalah apa Ya boleh, tapi ada tapi-nya Tapi dia harus dikecambahkan dulu atau ditunaskan dulu Baru boleh diadikan bahan eco engine Jika anda tidak kecambahkan Nanti dia setelah anda biarkan tiga bulan Setelah panen Nanti dia setelah panen Dia masih tetap adalah benih atau biji Dan biji itu jika dia masih mampu tumbuh Anda tanamkan di pot atau di tanah Dia akan tumbuh Jadi, direndam dulu Buang airnya, dikecambahkan seperti buat toge Jadi, kalau saya mau tanya Ada beberapa orang suka makan buah-buahan Ada beberapa buah-buahan itu wangis sekali Jadi, akan ada pikiran Bagaimana kalau aku semuanya Pakai kulit nanas ini Untuk buat eco engine Pasti nanti eco engine aku sangat wangi Tapi kita pikir-pikir Jadi, jika anda memasuki Hanya satu jenis Kulit buah yang anda sukai Dalam satu tong eco engine bagus Apa tidak Boleh apa tidak Satu itu bagus Dua itu tidak bagus Dan, anda apa Satu bagus Dua tidak bagus Alasannya apa? Ketikkan ya Kalau bisa kasih alasan Sekali ketik 바akku Bagaimana mereka adalah Membutuhan karena mereka itu Membutuhan dengan sedang Dia bukanlah sepa Dia adalah Salah Dia bukanlah Adakah belakangan? Anda luar biasa semua di sini Kalau kita buat Eco-Enzyme Cuma satu bahan saja Artinya Dalam pola makan kita itu tidak seimbang Jadi 当营养不均衡的时候 我们人会健康吗 Jadi同样的 Kalau只有一种材料 是不是也不够健康呢 Jadi 我们在做 環保消毒的过程当中 也可以检视 我们的生活饮食 Jadi dalam proses pembuatan Eco-Enzyme kita juga bisa memperhatikan pola makan kita dalam rumah tangga kita sehari-hari 所以我们可以 因为香气 而特别 du爱某一种材料吗 Jadi apakah boleh karena aroma kita jadi sangat cinta pada satu bahan saja 答案是 不可以 答案nya adalah tidak boleh 好 所以呢 我们整桶的 酵素桶里面 它是 所有这些 蔬菜水果 都是可以放进来的 ya jadi dalam Eco-Enzyme itu boleh masukin semua jenis kulit buah dan sayur ya 如果是整桶 都是蔬菜 也是不可以的 kalau semuanya satu桶 itu hanya buah-buahan saja atau sayur-sayuran saja juga tidak boleh jadi kita sayur dan buah itu kalau bisa setengah-setengah rasionya nah ini ini ada sedikit bakar otak lagi boleh telur boleh masukin ke Eco-Enzyme apa tidak satu boleh dua tidak boleh satu atau dua jangan pakai tulisan biar lau semaham 好像 2G 以上 ya kebanyakan dua kayaknya ya 答案 jawabannya adalah tidak boleh saya tahu karena Eco-Enzyme itu berpolah makanan berarti Bapak Ibu jadi saya menggambang 分享 这么多 de 可以 dan bukan bisa dan selesai kita berproses tadi menjawab boleh dan tidak boleh apakah sudah lebih jelas apa bahan-bahan Eco-Enzyme 好 nah 我们 整桶 酵素 应该 要 蔬菜 水 水 果 各 半 是 最好的 jadi 每 Eco-Enzyme kita berarti 50% sayuran dan 50% buah setengah setengah itu paling bagus 那么 至少 要 6 种 种类 越 越 好 minimal harus 6 jenis semakin banyak jenis buah dan sayur semakin bagus 那 我们 刚刚 讲了 那么 材料 可不 可以 来 做 来做 为 环保 酵素 的 材料 现在 我们 很重要 的是 我们 要用 什么 容器 来 做 现在 我们 已经 解释了 很多 材料 现在 我们 解释了 什么 可以 使用 做 Eco-Enzyme 大家 看到 前面 画面上 水桶 它 可以 做 环保 酵素 的 容器 吗 我说 大家都 很有观念 哇 semuanya kayaknya sudah pintar-pintar 这个 其实 不行 因为它 没有 盖子 所以它 没有办法 密封 它 好哦 如果 我们想说 这么好的 东西 我想要 用 玻璃瓶 来 做 为 环保 酵素 的 容器 可以吗 因为 发酵 它会 产生 气体 如果当你 没有 排气的话 它会 产生 爆缸的 危险 因为 因为 ferment 如果 忘了 放 瓶 它会 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 瓶 不知道 在 马来西亚 有没有 这样的 矿泉水 的瓶子 在印尼 有没有 瓶 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 所以 在我们用这个容器来做 反暴消息的时候 要非常注意到它的排气 尤其是天气热的时候 它产气是非常容易的 一天可能要排个两到三次 尤其在在印尼 尤其是天气热 瓶 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 我们用这个容器来做 環保瓶 瓶 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 可以 好 那像我们刚刚说 那个容器可以 但是它瓶口很大 所以呢 如果你没有盖紧 容易会有虫砖进去 所以在我们盖上这个盖子的时候 一定要用一个什么 重物把它压着 这样子能够让它有更好的密闭性 如果当我们密闭不完全的时候呢 就会有重重危机 当我们有这样的情况发生的时候呢 不用担心 也不用害怕 我们可以将这个虫捞起来 或者是呢 我们再添加圆比例的一份黑糖 然后我们把盖子把它盖紧 当你加了一份黑糖把它盖得很紧的时候呢 重重就会在环保销素中不见了 那这样子呢 这种酵素呢 它就多了一份蛋白质 那这样子呢 这种酵素呢 它就多了一份蛋白质 那你就可以把它拿来 浇花浇菜是非常好的 那你就可以把它拿来浇花浇菜 是非常好的 好 那我们环保销素到底要用什么样的容器来做呢 所以像这样的一个大的容器是很好的 那记得要去盖子哦 好 那我们在推广的时候啊 我们会有实体课程的时候 我们都会提供给学员 然后可以现场实作一桶 那个环保销素 那我们会用这样的桶子 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 那我不知道在印尼是不是也有这样的桶子 那我跟你们说 这个桶子啊非常非常适合做一桶 然后放在厨房里面 那你们今天上完课之后呢 你们可以做一个这么小的桶子的 然后呢 再另外呢 要多做很多大桶子的 那为什么这个东西 我会特别推荐大家一定要做一桶呢 我们在元月份的课程 在环保销素的运用上面 会跟大家来分享 这个桶子 这样的环保销素桶 它的妙用在哪里 嗯 所以来说 能不能 treff操作一桶子 你能做这桶子 这类网上а 能做一桶子 一干净扣装 一干净 第二桶子 一干净就万一干净 你更多的 可以把它做一桶子 拿着一桶子 一干净 怎么现在做一桶子 标准在这个桶子 拿着一桶子 哪有什么 就能 dim gegeben 的运항 在地桶子 那里这桶子 是的 也能赚 要是 设定 need 这桶子 哪有什么 什么 Saya tidak tahu di Indonesia ada di sini seperti ini Ada di Indonesia? Kalau di Tiongkok, ada di sini adalah Cairang Gula Ada? Ada di sini? Ada di Indonesia? Ada di Indonesia Ada di Indonesia Ada di Taiwan, ada di sini Ada di sini seperti ini Kalau di Taiwan Tiongkok minuman banyak Jeregen ini Kita sarankan Semua menggunakan jeregen seperti ini Bukan yang kimia Mereka itu Makanan Jadi kita lihat Tutupnya tidak begitu besar Murutnya Jadi sangat kedap udara Yang paling penting Dia bisa ditumpuk Jadi dia hemat tempat Jadi kita bisa buat Banyak Eco Engine Jadi sudah ingat ya perbandingan buat Eco Engine dan cara buat Eco Engine betul? Yang mereka saya lihat Kita menyentikan Yang pertama Ini Ini Ongat 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 Jadi contoh perbandingan kita lihat ya Misalnya kita sudah tahu Jadi wadah seperti ini 600 ml 6.000 ml 6 liter Maka dengan demikian 1.3.10 Maka 6.000 liter Wadahnya Maka 60% airnya adalah 3.603,6 liter Dan gula merah atau molastisnya Adalah 1.10 dari jumlah air Maka dia adalah 360 gram Gula merah ya Terus kulit buahnya adalah 3 bagian 3 kali dari jumlah gula merah 3 kali 360 Maka adalah 1.080 gram Kulit buah dan sayurnya Jadi sekarang kita buat ekon ini Pakai wadah apapun Kita harus pandai menghitung perbandingannya Jadi saat kita buat ekon ini Kita jadi tidak terkendala Wadah-wadah untuk membuat ekon ini Kulit buah dan sayurnya Maka kita buat ekonomi Kulit buah dan sayurnya So,请大家 di聊天室 Beritahu saya Kalau di 20kg Rungi Saya需要多少水 多少黑糖 还有多少果皮 dan菜叶 Sekarang sesi matematika Jemba bapak ibu Jawab bantu jawab Jika wadah ini 20 liter Maka berapa liter Air yang dibutuhkan Mari kita jawab Air berapa Air berapa liter Air berapa liter Ayo 10,000 126Allah 12,000 Itu ke 2003 Bemba Hmm ب kong Wau Luar biasa ya entrenya Pong Luar biasa Luar biasa Jadi, air kita adalah 60% dari 12 liter Jadi, gula nya berapa? 1,2 kg 1.2 kg Sayurnya berapa? Suca itu berapa? Sayurnya? Kulit buah sayur? Wah, santian leo Tidak terlalu cepat, sabar ya Ini karena terlalu semangat ya Indonesia terlalu hebat semua Sabar ya Oke, ini ada dianggungan sebentar Oke, oke Jadi, kita lihat djaguannya Jadi, dahulu ya Sudah hitung berapa beo nya? Inorganic nya Ya, 3,6 kilogram Ya, kita pakai video ya Kita lihat bagaimana cara membuat ekonjum secara dasar ya Ya, ini adalah Huy Ming Lawson dan suaminya Hans Lawson Ini 20 liter wang adanya Berbandingan 60% adalah airnya Kita masukin 12 liter airnya 12 liter kan 2 galon ini ya Kalau di sana 6 liter, kalau kita 5 liter Kalau di Taiwan itu di toko kompon Karena mereka ada isinya sudah jair Ini bahan kimia atau isinya jairan fab ya Kita lihat ya, kira-kira sampai mana dia Ini kelapa kedua galon, di sana dia pas Kita masukin sekarang Jadi airnya 12 liter, maka gulanya adalah 1,2 kilo Karena makan siang kami tidak banyak Saya berbuat kami masih sedikit Ya, jadi kami pakai cicil Karena gulanya 1,2 Maka 1,2 liter, maka pas air ada 3,6 kilo Jadi kita kalau buat masak Kita timbang berapa kilo Ya, 625 gram Maka kita catat dulu ya Dia belum sampai 3,6 Tapi ingat ya, karena mulutnya kecil ya Kita jangan paksakan dia masuk Ya, karena dia bisa masuk Nanti keluarnya susah Jadi misalkan kalau buat tutupnya kecil Kita potong tutupnya dulu Dan masukin Ya, nanti masuk Nanti waktu panen keluar semua Gitu ya Nah, itu penting ya Bagi Bapak Ibu Jangan dipaksakan masuk Nanti tidak bisa keluar Ya Itulah waktu panennya 625 gram ini Ini belum sampai 3,6 Jadi dia cicil dulu Jadi bisa dipelan-pelan isi Dib noticeable Tenggit Nah, kita lihat wadanya 624-28 Yang dia 28 gram wadanya Jadi 625 kurang Dia membagikan一些 M lensa Santi kita cicil setiap hari ya sampai 3600 gram jadi setiap hari sampai mencapai 3,6 gram secara pertama kita terus tambah-tambah sampai 3600 kita 3600 kurang-kurang nanti setelah ekonnya jadi bisa teki baju teki muka dan lain-lain jadi di rumah kalau Anda ingin mempunyai komunikasi baik dengan keluarga Anda bikin ekonnya bersama oke jadi kita mulai buat mulai besok kita harus buat ekonnya ya jadi saat kita buat ekonnya ada sebuah trik yang sangat membuat kita gampang buat ekonnya mungkin Anda berpikir saya harus mengumpulkan kulit buah yang cukup baru saya bisa buat ekonnya tidak perlu begitu ribet yang penting siapkan air dan bula merah kita ramur dulu 然后 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 ada 多少 果皮 dan 菜 yang kita Setiap hari menghasilkan berapa banyak kulit dari buah air Kita pelan-pelan masuk, kita catat per hari Jika mencapai kadar yang ditentukan Maka kita tutup dan kita biarkan fermentasi selama 3 bulan Saat proses fermentasi, hari pertama kita melihat kulit, buah dan sayur Dan cairan, gula, yaitu gula dan air Jadi setelah dua minggu atau satu bulan Akan melihat di permukaan tong-eco enzim kita ada putih-putih Mungkin buah dan sayurnya masih melayang di atas Setelah dua bulan, kita perhatikan buah dan sayur mulai tenggelam di bagian bawah Setelah bulan ketiga, kita akan melihat permukaannya sudah rata Yang putih-putih di bagian permukaan ini apa sebenarnya Bapak Ibu? Dia adalah jamur putih Jumur Dia adalah reaksi udara dan enzim Dia adalah normal, bukan membuat enzim itu rusak Tidak rusak sama sekali Lapisan jamur ini sebenarnya bagus sekali Mau tahu cara pakaiannya? Ya nanti, bulan Januari kita akan sharing pemakaian jamur putih yang paling baik Jadi rahasia yang sukses buat eko enzim adalah Kulit buah dan sayur tidak boleh kena minyak Dan Ku过的也不可以 Dan sayur sudah masak tidak boleh digunakan Kulit buah dan sayur beku di freezer tidak bisa digunakan Tapi yang didinginkan di kulkas di bagian bawah itu bisa digunakan Yang berjamur dan busuk bisa digunakan Bahan yang kering tidak bisa digunakan Kacang yang sudah direndam air dan ditunaskan atau dikecambakan bisa digunakan Kacang yang sudah direndam air dan ditunaskan atau dikecambakan bisa digunakan Ya rasyonnya sayur dan buah kalau bisa setengah-setengah jenis buah dan sayur semakin banyak semakin bagus kalau bisa potong-potong kecil sayur dan buahnya perbandingan rasio perbandingan harus benar jadi harus bisa kalau bisa ditimbang pakai timbangan digital harus ingat bukan vegetarian laktofo jadi dia tidak makan daging, susu, dan telur jadi proses pembuatannya kita perhatikan air dan gula merah air dan gula merah perlu memenuhi daun, 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 sayur dan kulit buahnya itu dan dia akan melayang nanti dia permukaan air, kulit, dan sayurnya jadi kita akan melayang di sebelah bulan, di sebelah bulan, di sebelah bulan kita akan menggunakan gaitan dan kita akan menggunakan gaitan dan kita akan menggunakan gaitan biasanya dalam satu bulan kita akan buka wadahnya untuk buang gas kemudian kalau ada waktu kita aduk-aduk sebentar ya jadi di bulan pertama apa yang harus kita lakukan setiap hari ada waktu buka buang gasnya, aduk-aduk kemudian tutup apa lagi dan bulan kedua Anda juga harus sekali-sekali perhatikan buka gasnya mungkin beberapa hari atau beberapa minggu sekali buka untuk buang gas hingga tiga bulan dan kita akan menggunakan gaitan dan kita akan menggunakan gaitan dan di botol terlalu keras ya mungkin akan meledak jika dia meledak maka siap-siap lah bersih-bersih rumah karena dia akan membuat rumah Anda penuh dengan buah dan sayur jadi di bulan yang sangat penting tiap hari harus perhatikan ya terutama satu bulan awal pembuatan jadi di bulan pertama mungkin akan membuat rumah mungkin akan membuat rumah setiap hari setiap hari kalau di rumah tidak ada perangkat? tidak ada perangkat? tidak ada perangkat? itu sangat简单 kita bisa menggunakan gaitan untuk menggunakan gaitan keluarga Ya, jadi kita biasakan kita pakai wadah yang mulut kecil ini Kita putar, rapat Saat kita ingin tinggalkan rumah satu minggu Kita putar satu putaran saja Untuk melonggarkan satu putaran 当你回家之后 Saat anda pulang sampai di rumah 你要记得把它再锁紧 Anda kunci rapat-rapat lagi Dengan demikian, maka semuanya Everything is okay Ekoanjem di fermentasi minimal 3 bulan Ekoanjem tidak akan keluar ke luar Ekoanjem hanya untuk pemakaian luar Terima kasih kerana menonton! Kita akan beri-lukan untuk membantu kita Sama kita beri-lukan untuk membuat pengambaran Saya tidak tahu sekarang Kita keluarga kita Kita beri-lukan untuk membantu kita Beri-lukan untuk membantu kita Bisa bahwa di-lukan untuk beri-lukan Bisa bahwa di-lukan untuk membantu kita Bisa bahwa di-lukan apa yang kita ingin mengambilkan Jadi sebelum masuk ke sesi panen, mungkin Bapak-Ibu ada yang ingin bertanya, tidak? Jika ingin bertanya boleh rest hand, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang mengenai yang dijelaskan tadi, pembuatan dan wadah dan bahan. Ayo, rest hand dulu ya, biar kita utamakan yang bertanya langsung. Ada yang mau tanya, silahkan tanya, nanti kita bacakan di chat room. Pak Ming, saya mau tanya Pak Ming. Selama ini kan saya bikin eco-enzyme-nya cuma pakai buah-buahan saja, tidak campur dengan sayur. Terus apa yang terjadi dengan eco-enzyme-nya cuma pakai buah-buahan saja, tidak tambah sayur. Terus kalau ke depan saya bikin eco-enzyme-nya pakai buah tambah sayur, itu kan jadi eco-enzyme-nya karena pakai sayur, memungkinkan nggak jadi bau gitu eco-enzyme-nya. Jadi tidak sesegar yang cuma pakai buah saja. Jadi kalau tambah sayur jadi bau, solusinya supaya tidak bau gimana? Terima kasih. Saya sudah mencari bahan-bahan sampai sekarang, saya sangat tidak menggunakan bahan-bahan. Saya sudah mencari bahan-bahan, semuanya sudah menggunakan bahan-bahan. Inilah bahan di atas kliknya, pakai buah-buahan dengan kabah yang terbindah. Yang ini adalah bahan yang terbindah Saya malasak menambahkan bahan lain-lalu sedang beberapa demikian?!?! Yang ini seperti bahan-bahan terbindah ber收kahan lain waktu itu akan dibang셔야 hidup dengan lebih mudang nggak keras. Jadi maka naik, kami akan menangkannya lebih mudah. Jika Anda buat dengan perbandingan jumlah buah dan sayur ini seimbang, 50-50 dan variatifnya banyak. Eko enjim yang dibuat aromanya sangat bagus, dia harmonis. Dan saat Anda membuat dengan demikian dengan sampah rumah tangga Anda sendiri, Anda akan menemukan pola makan Anda seimbang dan Anda adalah orang yang sehat. Nanti kita sharing juga di Januari juga eko enjim yang kita gunakan adalah eko enjim dibuat dari kulit buah dan sayur, fungsinya efektifnya luar biasa. Jadi, jika Anda hanya menggunakan perbandingan jumlah buah, mungkin efektifnya tidaklah sebagus yang kita harapkan. Jika kita buat eko enjim, banyak semuanya menggunakan perbandingan jumlah buah. Jadi, kita bisa menggunakan perbandingan jumlah buah? Jadi, sangat mudah, setiap eko enjim yang Anda buat mulai dari sekarang. Ia harus dibuat dengan jumlah perbandingan jumlah buah dan sayur yang sindang. Jadi, Anda bisa menggunakan perbandingan jumlah buah ini. Kita campurkan sebagian dengan ECO-ENTIM yang Anda buat sudah seimbang Yang ada sayu dan buahnya, kita gabungkan Jadi perbandingannya yang semua buah itu dengan buah dan sayur itu Yang semua buah itu sedikit aja Dan sayuran buah seimbang ini banyak ya Perbandingannya lebih banyak yang buah sayur seimbang Yang buah itu, ECO-ENTIM buah saja itu sedikit Jadi di gabungkan, jangan banyak yang ECO-ENTIM buah saja Jadi di gabungkan, pelan-pelan kita habis pakai sampai habis Kira-kira bisa jelas, Ibu Erlian ini Berikutnya kita persiap bilakan Pak Denny Hirmawan Suaranya gak dengeran Pak Kamiknya ya Gak ada Tidak ada suaranya ya Kamiknya bermasalah ya Atau Bapak cari headset dulu Kita persilahkan dulu Pak Patricia ya Nanti sebentar kita panggil Pak Patricia Selamat malam, saya Patricia Saya mau tanya kenapa Kulit buah dan sayur itu tidak boleh dimasukkan ke freezer ya Selama ini sih saya ngumpulin Sisa-sisa itu, saya masukin ke freezer Setelah mencukupi jumlahnya Langsung saya masukkan, langsung saya tutup gitu Oke, tidak ada dihilangkan ke buku dulu ya gitu Atau dihangatin dulu, gak ya? Mengenang ke bahawaian Photo Sayahgu untuk mencukupi jumlahnya Saya mengenang- Yaudok itu akan nasi digunakan Setelah seperti ini adalah kurang franghal, Parac cuidado di después, . . . . . . . Anda harus ingat Semua buatan sel Anda masukkan ke freezer Di dalam itu dia beku dan semua enzim itu mati Jadi saat Anda menggunakan ban ini buat ekon enzim Anda mungkin merasakan dia sudah melewati process fermentasi waktu tiga bulan Dan Anda gunakan Anda bisa merasakan Kasihannya tidaklah sebagus yang Anda harapkan Jadi kita akan menggunakan bahwa hari ini Kita akan menggunakan bahwa yang terbaik adalah Ini melanda saja untuk memasang barang Keter ada dalam airnya Keter你e ketahkan air masukkan gola Sampai sariah danуди Setelah przy CSV Jadi cada day Anda memasang minh Kulkas Anda bukan tempat sampah Tapi harus simpannya adalah Sayur buah dan segar Kira-kira bisa terima Bu Patricia Apa sudah tahu caranya Gimana bu Patricia Ya oke saya sudah tahu sekarang Terima kasih ya Oke Ada berikutnya satu lagi Ada lagi satu orang Ada Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk hidratasi So zinc To jest Sampai jumpa di video selanjutnya Cerita Selanjutnya seinem Bahan-bahan tumbuh-tumbuhan yang segar Semuanya boleh buat Eko Enzim Tapi kita perlu berpikir Bapak Ibu di sini Jika rumah Anda ada taman atau tanah lahan yang cukup Anda ada taman bunga Anda juga ada tempat untuk tanam bunga Jadi hasil dari potong-potong bunga Daun-daun dan bunga-bunga itu Kembalikan dia kembali ke tanah untuk menjadi pupuk Eko Enzim adalah satu hal yang sangat penting adalah apa? Kita harus mengurangi ke rumah tangga kita Bukan di taman kita Sampai rumah tangga kita akan menyebabkan karbon, dioksida, dan metana Ini akan mengaruh besar sekali kepada lingkungan dan bumi kita Jadi mengapa di sini kita terus mempromosikan Eko Enzim? Kita berharap setiap rumah tangga bisa buat Eko Enzim di rumahnya masing-masing Maka bisa mengurangi banyak sekali sampah-sampah basah Jika 55% organik 55% ini telah kita atasi oleh semua orang di dunia Bukankah dedikasi kita terhadap bumi ini adalah sangat besar dan luar biasa Karena Anda langsung mengurangi jumlah karbon, dioksida, dan emisi karbon, dioksida, dan juga metana Yang sangat penting jika Anda setelah membuat Eko Enzim Dan Anda membuat menggunakan cairan Eko Enzim ini Jadi selain Anda bisa merawat tubuh Anda dan kesehatan Anda sendiri Seluruh air yang Anda buang dari rumah Anda Bisa memurnikan atau menyelamatkan tanah air di tempat kita tinggal Air yang mengandung Eko Enzim ini mengalir sampai mana Disampai disitulah dia membantu memurnikan tempat tersebut Inilah tujuan utama kita membuat Eko Enzim Kita bisa menjawab pertanyaan Anda dari Bukuti Oke Oke, tidak ada pertanyaan lain, kita lanjutkan Nah, mari kita akan berbagi bagaimana cara panen Eko Enzim Oke,首先你要有工具 Dan kita pertama harus ada alat Ya, kita pasti ada keranjang bolong-bolong seperti ini Di rumah Mita,老師, yu ma? Ada, tidak? Ya, banyak, ya, hanyo, saman so Oh,对,好 Jadi, kita sangat mudah Jadi kita mengenai bahwa kita dah curi Di mana saya ngi bahwa kita ngi bahwa kita harus kukuh keelabang Ya, ini sangat mudah Kini sudah nampaknya, untuk memberi bahan-kukuh kecil Maka, bahan-kukuh kecil, ya, di yuk Dari itu Jadi, jika kamu belum dihambungan tersebut Maka kamu akan menghambungi bahan-kukuh kecil Jadi, Anda tersebut sangat mudah Naman cuma kecil, kamu lakukan dibilang saja Kalau kamu menghambungi bahan-kukuh kecil Maka kamu tidak menghambungi bahan-kukuh kecil Jadi kita menggunakan keranjang ini untuk menghubung eko-enzyme ini Jadi kita menggunakan eko-enzyme ini Dan kita gunakan ke dungu dalam suara Dan kita gunakan ke dungu dalam suara Jadi kita gunakan ke dungu yang kecil Dan begitu sudah bisa menggunakan eko-enzyme ini Michin atau tidak, Bapak-Ibu? Buong Baik Ini adalah cara pertama Ya, panen ekoenzyme Nah, kita lihat Kita akan menggunakan pompa Pompa tangan itu Untuk mengeluarkan jalan ekoenzyme Nah, kita akan melihat Kita akan melihat sebuah botol plastik Kemudian banyak lubang lubang ya Ini tajuannya agar Ampat-ampas ekoenzyme Tidak menyebabkan jalan pipa kita Nah, seperti ini ada kelebihannya Jadi, kita akan melihat sebuah botol plastik Jadi, kita akan melihat sebuah botol plastik Nah, kita akan melihat sebuah botol plastik Dan kita akan melihat sebuah botol plastik Dan kita akan melihat sebuah botol plastik Jadi, kita lihat ekoenzyme kami bagikan semuanya sangat jernih Dan kita akan melihat sebuah botol plastik Setelah diendapkan dengan cara begini Ya, hasilnya begitu jernih Ini adalah kita berbagi Dengan penuh kasih sayang dan cinta kita Kemudian harus ingat Tempelin label Eco Enzim Eko Enzim hanya untuk pemakan luar ditulis jelas Ini harus jelas ditulis Jangan sampai diminum Dalam proses ini Kita membutuhkan banyak relawan Bantu kita Jadi kita semua saling Berbagi kerja sedikit-sedikit Maka bisa berbagi Eco Enzim kepada banyak sekali orang Tadi kita sudah membicarakan Tentang masalah Sampah organik yang jumlahnya 55% Sekarang bagaimana kita mengatasi Sampah organik atau sampah kering itu sendiri Apatah ada cara-cara yang baik Untuk mengatasi sampah Bagaimana kita harus mengatasi sampah organik Bagaimana kita harus mengatasi sampah organik Mari kita harus mengatasi Sampah-sampah organik Bagaimana kita harus mengatasi sampah organik Ada siapa yang begitu Ada bukannya Ada bukannya Ada bukannya Bagaimana kita harus mengatasi Ada bukannya Ada bukannya Ada bukannya Bukannya Apa namanya Tapu tangan Ada bawa botol minum Ini adalah lima pusaka Yang harus kita bawa sebagai Serang relawan percinta lingkungan Jika kita semua orang keluar rumah Selalu bawa lima pusaka ini Kita coba bayangkan Berapa banyak sampah-sampah non-organik Yang telah kita atasi Kita kurangi ya Jumlahnya bukan atasi saja Di Indonesia apakah ada pakai sumpit Atau sendok garpu yang satu kali pakai Ada tidak Ada tidak Ada 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 Jadi kita terus menggunakan sumpit Atau sendok makan yang seperti ini Bahan dasarnya adalah Bambu dari hutan bambu Kemudian dipotong menjadi seperti ini Kemudian dipotong bersama Jadi seperti ini Kemudian melakukan satu hal Biasanya Dia melakukan fumigasi dengan belerang Atau pemutih Diputihkan dengan hidrogen peroksida Tapi di sini dia bukan melakukan desinfeksi Tujuannya hanya biar Sendok atau sumpit Ketatul lebih putih Lebih bersih Jadi Anda gunakan sangat tenang Sangat gembira Masa sama Apa yang tahu ke Bapak Ibu? Bapak Ibu ada melalui proses desinfeksi di sini? Tentu tidak ada Kemudian sumpit yang seperti ini, satu pasang satu pasang ini Anda makan Anda merasa sangat praktis Anda pun makan, serup 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 Tetapi Anda tahu ke Anda? Apa yang terjadi? Kita patahkan sumpit bambu ini Kita akan melihat banyak sekali monyet-monyet di situ Saat hidrogen, peroksida, belerang itu kita gunakan untuk memutihkan sumpit itu semuanya masuk ke dalam ini Saat kita makan, makanan kita menggunakan sumpit ini bukan biasanya panas makanan kita Dan juga kadang-kadang ada banyak sup Dan kemudian ini dikeluarkan, masuk kemana Bapak Ibu? Kita masuk ke dalam mangkuk Anda, piring Anda Kemudian Anda makan dan masuk kemana Bapak Ibu? Jadi jika seseorang keluar rumah selalu bawa makan, sendok garpu dan sumpit sendiri Bisa menghindari jat-jat racun berbahaya yang mencelakai tubuh kita Banyak sekali sekarang sumpit-sumpit atau alat makan, sendok garpu yang sekali pakai Ini dibuat dengan cara yang sangat praktis dan gampang Kita lihat, makhluk-makhluk ini yang hidup di permukaan laut yang dalam mereka sedang menderita apa Dua orang yang dilakukan apa yang ada, mereka sudah bersemangkan oleh apa Kamu dapat dikeluarkan apa, sekarang? Bisa juga? Tidak吗? Tidak melihat apa? Tidak melihat apa? Tidak? Indi, ada bersemang banyak fail yang dikeluarkan? Terima kasih Lihat di luar kita banyak sekali sampah plastik, sedotan plastik menjelakai makhluk-makhluk ini Mereka hidup di luar dalam, dan sebenarnya mereka sangat kenyang, tetapi mati kelaparan Karena mereka makan ini semua tidak bisa dicernak oleh perut mereka Jadi satu hal yang perlu kita lakukan, kurangin penggunaan kantong plastik sekali pakai Jika kita setiap hari keluar rumah selalu bawa kantong belanja Bukankah semua sayur dan buah anda bisa masukin ke kantong belanja ramah lingkungan kita Jadi kita jika bawa makan kita untuk beli makanan di luar Dan kita mengurangi wadah-wadah plastik atau wadah-wadah kertas sekali pakai Dengan demikian kita sangat mengurangi sampah organ kita dalam jumlah yang sangat besar Jadi untuk mengurangi wadah-wadah plastik, kita harus mengurangi wadah-wadah plastik Kita harus mengurangi wadah-wadah plastik, kita harus mengurangi wadah-wadah plastik Ya, penggunaan plastik, ya usahakan kurangi pemakaiannya Pakai ulang, ya, dan di daudah ulang, ya, pakai kembali Dan mari kita lihat Sani Lause, pembicara di hari kemarin Bagaimana dia pergi keluar rumah mengurangi sampah non-organik Ya, bersama suaminya belanja seperti apa Selamat menikmati kita bawa kita bawa kita pergi bersama saat dikasih kelam pantang plastik mengatakan kami punya kantong sendiri sayur-sayur yang kita keluar ini seren ya tadi lipat Kota makan Kita masak Kota makan Pemak Kita masak Kita pencemah Kota. Kita na-kota karen Kita akan pulang karen Kita akan pulang karen Kota khai Kota yamma Eko enjim kita letakkan di toko ya Ibu wakil ketua di sinjur Kita ada eko enjim Kita ada ngajarin orang bereko enjim disini Bisa ngajarin orang-orang belajar buat eko enjim Disini juga menjadi titik promosi eko enjim Saya pergi leban di sinjur ya Sekarang kita akan mulai masak ya bahan sudah ada ya Asi ini ada tepun ada labu dan kita dibayin Jadi kita melihat keluarga San E Dia terpasar Bisa membawa banyak kantong plastik dipakai ulang Jadi dengan demikian menghindari penggunaan jumlah kantong plastik Lebih banyak lagi Saya kira sudah bisa mendapatkan ide Ada ke hari ini belajar Ya ibu baru lagi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi dengan demikian kita bisa mengurangi banyak sekali wadah-wadah sekali pakai dari plastik-plastik atau kertas-kertas itu Jadi kita benar-benar bisa mencintai lingkungan kita Jadi Anda menemukan Ya kok Sampai di keluarga saya tambah sedikit Karena Anda sendiri sudah Sebab Eko-Engine mengurangi sampah organik sampah basah 55% Nah,当我们在一些外出的一些容器上面 我们都有自备的时候 Nah,干的垃圾会减少更多 Kita belajar keluar wadah-wadah itu juga kita pakai Jika kita kurangin Maka sampah-sampah Kering di rumah sampah-sampah non-organik juga semakin sedikit Jadi kita berpikir-pikir Apakah kita tiap hari masih harus Buang sampah lagi keluar? Bukankah urusan buang sampah itu Kerjaan yang sangat ringan Bagi kita Oh, nah,我们今天 跟大家分享的是 关于干垃圾跟湿垃圾的 处理的方法 那么在环保消息的支出上面 跟运用上面 不晓得大家还有没有 什么要提问的 Jadi kita sudah sharing bagaimana mengatabisi sampah organik dan non-organik Dan proses pembuatan eco-enzyme dan penggunakan eco-enzyme Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silahkan First hand Kita utamakan Silahkan Pak Febrius Terima kasih kepada Lause Silahkan Pak Febrius Silahkan Pak Febrius Jadi, bapak-ibu bisa coba sendiri di rumah ya. Jadi, sebenarnya 50-50 itu kira-kira ya. Jadi, Anda bisa coba sendiri saat Anda membuat eko enzim dengan perbandingan yang 50-50 ini kira-kira mungkin lebih kurang sedikit, tak apa-apa. Jadi, Anda akan menemukan nanti aromanya itu dia sangat tidak menyengat, dia sangat harmonis, sangat bagus dan nyaman dicium. Jadi, mungkin guru yang mengajarkan mengapa cuma sayur itu 20% mungkin khawatir akan aromanya. Jadi, kami di Taiwan, kami membuat eko enzim dengan perbandingan 50-50 ini, hasilnya, aromanya sangat bagus. Jadi, kami bisa lihat tampaknya bergajar kepada guru yang sedangkan과 bagian kami mea Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi ada pertanyaan kedua lagi Tadi kan ada dua pertanyaan Pertanyaan kedua begini Saya membuat eco engine itu Pakai drum 200 liter Nah setelah waktunya panen Saya tidak panen seperti disaring Jadi diambil secara bertahap Apakah cara ini boleh Kemudian setelah misalnya diambilkan Ditutup kembali dengan rapat Proses fermentasinya Masih berjalan Apakah itu Kalau disimpan pemakaian terlalu lama Apakah tidak merusak Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Gak pernah pakai sayur Katanya pakai kulit buah itu lebih wangi Emangnya kalau pakai kulit buah semua Emangnya efeknya kurang bagus Atau bagaimana maksudnya Karena kalau pakai sayur Itu languk baunya Oke itu aja Dan Manfaatnya kurang Atau bagaimana kalau pakai kulit buah Saya mau minta dong Tadi itu perbandingan dari Apa Kayak 20 liter air Kali 60 persen Itu gulanya berapa Itu BO nya berapa Boleh nanti minta dengan panitia bu ya Terima kasih Baik Dia bilang Dari sebelumnya Tidak banyak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kita perlu pahami dulu Kemampuan desinfektan yang kuat itu ada pada sayur Atau membunuh bakteri itu ada pada sayur Kemampuan untuk membersihkan yang bagus itu ada pada kulit buah Jadi ada seorang teman penggiat ECOENZIM Dia ada masalah di kulit tangannya Dia menggunakan ECOENZIM yang dia buat sendiri Yang sebanyak pada kulit buah itu Jadi dia mengatakan Sepertinya ECOENZIM ini manfaatnya tidak seperti Anda katakan Yang tidak sebagus itu Terima kasih telah menaklum sub indo Kalau tidak terlihat tertent ihre Apakah itu tidak terlihat secara ini apaik fast? Sebab Gracias tidak terlihat secara ini Saya berfikir lagi kemudian perumat, saya beritahu dia apa yang berbuat dia saya tanya dia bagaimana kepada dia dia beritahu dia bahwa dia lain dia beritahu dia sangat lebih baik jadi dia beritahu dia yang takut bahwa itu dia bisa melakukkan yang tidak apapun jadi dia beritahu dia dengan kembali kembali ke seluruh dia hanya menggunakan berasal jadi dia melakukkan kembali kemudian dia tidak menjulkan kulit dan saya beritahu dia Saya mengatakan Pak Dede, kamu datang ke sini, saya kasih kamu sebuah botol ECOENZIM Kamu juga pakai ECOENZIM saya 结果不到 2天 dia berhasilnya tidak sampai 2 hari saja dia berkata, dia berkata, kulitnya sembuh Jadi jika Anda ingin untuk menggunakan kebersihan saja untuk membersihkan air efektif, bisa membersihkan dengan baik pakai kulit buah saja tidak masalah Tapi kita tidak tahu, kita akan menemukan apa yang diperlukan Tapi kita tidak tahu, kita suatu hari menemukan masalah apa dalam diri kita Jadi kita berharap dengan membuat ECOENZIM, kita bisa melayani seluruh luasnya Bukan, Anda menyampaikan ECOENZIM fungsinya begitu banyak, begitu bagus Ya, tetapi orang ini saat membutuhkan ECOENZIM, dia tidak dapat efeknya Ya, maka dia akan merasa kecewa terhadap apa yang Anda sharing kepadanya Walaupun saya sharing ada contoh kasus seperti ini Tapi saya ingin Anda mengetahui dan memahami Tujuan utama buat ECOENZIM itu adalah mengurangi sampah di rumah tangga kita Sampah organik tentunya Jadi ECOENZIM, kalau sudah kita panen, dia cuma datang kembali memberikan hasil yang balas budi kepada kita Dan jika Anda masih khawatir dengan aroma-aromanya Nah, mari Anda cara coba tinggal yang kita lakukan Kita pakaikan kalau Anda coba testin dulu, kita perlu coba ya Kemudian Anda terus beritahu saya Anda akan beritahu apa yang Anda rasa Bagaimana rasa ECOENZIM yang dilakukan dengan cara ini Tentu dalam jumlah jumlah bahan bahan yang kita gunakan Kalau aromanya terlalu keras Misalnya bauang Kucay Halu bauang merah bauang putih Dan juga daun bauang Kalau bauang merah bauang Kalau aromanya keras Dan jumlahnya besar dalam kadar seharian kita Kalau bisa anda pisah-pisahkan Yang aromanya berbeda-beda Dengan demikian dia tidak akan membuat aromanya terlalu keras Kira-kira bisa diterima Apakah bersedia mencoba membuat eko-enzyme sesuai takat? Apakah bersedia untuk berjuang berusaha untuk kesehatan kita dan keseimbangan makanan kita? Masih ada teman-teman yang mau tanya? Saya hanya ingin bertanya sedikit Terima kasih. 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 Karena dia selalu melalui proses 3 bulan ini Jadi jangan khawatir Anda baru buat ECOENZIM Anda belum bisa mendapatkan ECOENZIM Anda harus tunggu 3 bulan Anda juga bisa dengan tenang membuat ECOENZIM Jadi teman-teman di kelas online ini Semuanya sangat bahagia hari ini Beruntung dan bahagia Karena di sini tahu di mana bisa mendapatkan ECOENZIM Gampang bisa dapatkan Masih ada pertanyaan Ibu Rimba Jangan lupa untuk mendapatkan ECOENZIM Terima kasih Jangan lupa untuk mendapatkan ECOENZIM 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan memberi penjelasan di sesi berikut. Saya sangat tertarik dari dulu kini karena kebetulan juga saya juga menjadi ketua RW dan saya lagi galakin untuk warga membuat eco-enzyme ini dengan pelatihan-pelatihan. Hanya yang saya pertanyaan di sini tapi apakah benar itu eco-enzyme juga bisa disamping. Yang pertama kalau dia sudah pakai untuk cuci piring atau cuci sayur-sayuran sisanya itu kalau dibuang ke kaluran air atau got parit itu airnya lumpur-lumpur benar gak? Benar apa bisa hancur-hancur atau jadi air got itu jauh lebih baik gitu. Bening gitu ya. Jadi artinya misalnya 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 ada suka kulit suka eksim atau tiba-tiba gatel ataupun karena pengaruh cuaca terus suka kan di selangkangan juga gatel gitu ya kan akhirnya terluka gitu. Lalu ada juga yang pernah mendengar juga yang sakit kencing manis kan kebuka tuh ada kakinya suka hitam-hitam gitu. Bekas luka tuh sembuh tuh hitam-hitam. Konon katanya bisa berkurang atau mengurangi hitam-hitam itu jadi jauh lebih baik apakah itu benar atau tidak gitu. Karena saya sendiri belum pernah mengalami seperti itu gitu. Karena masih simpang siur jadi gak berani. Jadi kalau ada ketegasan dari老師 ya di mungkin kita bisa ngomongnya pun lebih tegas ke warga gitu. Demikian terima kasih. Berarti jauh. Berarti jauh. 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 Saya akan menunjukkan contoh, jika hujan, air akan masuk ke rumah, jadi rumahnya sedikit banjir Jadi, air akan menunjukkan contoh, dan banyak bacteri, dan masuk ke rumah Dan biasa kita menginjak di air ini, kulit ini akan menggatalkan Dan di rumah kita, kalau masuk ke air kebanjiran, dari air akan menggatalkan Dan rumah kita menjadi sangat bau Dan saat itu pernah terjadi, saat banjir itu masuk air ke rumah saya, rumah lause, lause tuang eko enzim di rumahnya itu Saat air banjir ini hilang, kami tidak ada masalah gatal-gatal di kulit Dan jika tidak sengaja rumah kita terjadi banjir Ingat tuang eko enzim di air banjirnya itu Saat airnya sudah kering, Anda membersihkan juga sangat gampang Oke, Pak, bisa diterima ya? Sangat-sangat terima Jadi, ini tidak ragu-ragu untuk meyakinkan kepada seluruh warga kami Semoga warga kami bisa menjadi bagian untuk mendukung cinta bumi ini Saya sangat berterima kasih, dan saya akan memberikan saya bercerai dengan saya Saya berterima kasih kepada saya Saya berterima kasih Saya berterima kasih Jadi malam ini kita sudah banyak belajar sekali. Saya juga jadi belajar lagi karena yang kesalahan saya juga selama ini saya selalu buat itu pakai buahnya yang banyak, sayurnya cuma sedikit. Itu mungkin nanti akan saya coba ubah dan coba pakai yang tadi Laose bilang 50-50 ya, 50-50. Kemudian, maafkan itu ya. Ya, jadi saya感恩今天的 sesi, saya juga sudah memahami, saya juga benar-benar 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 benar. Ya, oke. Jadi sesi dua hari ini sangat bermanfaat sekali dan kita akan masih ada sesi tiga dan empat di bulan Januari. Itu di tanggal 8 dan tanggal 9, Senin dan Selasa. Diharapkan seluruh peserta yang hari ini juga bisa ajak teman-teman yang lain itu hadir bersama di dua hari yang akan datang ini. Nah, lalu untuk di Indonesia. Saya terima dulu. Ya, jadi. Saya terima dulu. Saya terima dulu. Saya terima dulu. Ya, jadi. Jadi, saya terima dulu. Dan di tanggal 8 itu ya Pak E yang bawa pisang ya? Ya. Ya. Jadi, tunggu bentar. Saya matikan dulu. Ya. Ya. Ya, oke. Jadi, nanti yang dituk di tanggal 8 itu boleh disiapkan juga. Nanti semua peserta itu ada siapkan pisang tiga buah dari tandan yang sama ya. Jadi, nggak pisah-pisah. Satu tandan. Tiga. Tiga pisang. Lalu ada dua wadah kosong yang bisa masuk. Pisangnya itu satu aja bisa masuk ke dalam situ. Nanti wadahnya itu diisi 70% air. Lalu ada lagi sediain ekoenzim 300 ml. Nah, itu aja yang harus disiapkan. Jadi, nanti ada percobaan sederhana. Oke. 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 Jadi, setelah itu nanti di Januari tanggal 24-25 itu di Palembang juga nanti akan ada kedatangan Dr. Joen. Nah, ini flyernya. Kita akan menguntung Dr. Joen ke Palembang. Ini boleh daftar dari sekarang. Dan jangan sampai lewatkan. Ada daftarnya. Ada barcode-nya. Ya. 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 Oke. Ya udah. Hari ini kita sampai 9.15. Agak malam sedikit. Tapi banyak sekali yang kita pelajari. Dan semoga di bulan Januari semuanya bisa hadir dan membawa teman-teman lebih banyak lagi. Terima kasih kepada Liao Hui Min Lalsih. Kan juga dengan Mintao, Pak Mintao ya. Ya. Dan semoga di hari ini. Dan semoga di hari ini datang jumpa. Orang-orang di wajah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan semoga di hari ini. Terima kasih.